SD Negeri 18 Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang yang sempat dijadikan lokasi pengungsian untuk warga korban banjir, kini siap kembali melaksanakan pembelajaran tatap buka terbatas pada pekan depan. Sebab sejumlah warga yang mengungsi kini sudah kembali ke rumah, sehingga pihak sekolah dapat kembali menyiapkan ruangan untuk PTM. Mengenai ini, pemerintah juga, dinas pendidikan yang terkait juga sudah memberikan bagaimana kalau lokal itu keadaannya sudah tidak terpakai lagi sebagai posko pengungsi, kemudian akses juga untuk peserta didiknya tidak terkena banjir, nah itu boleh melaksanakan kembali tatap buka terbatas. Sebelumnya, sekolah ini menampung lebih dari 300 pengungsi korban banjir. Kini jumlah tersebut mulai berkurang karena banjir di sejumlah wilayah mulai surut. Namun, untuk antisipasi adanya banjir susulan, tenda tetap disiapkan di dekat sekolah.